Tadi tergerak untuk berbuat lebih Ia menggagah komunitas untuk membantu evakuasi atau penyelamatan di pedang terjal Lantas berdirilah Fentical Rescue Indonesia di tahun 2000 Melalui sekolah Fentical Rescue yang digelar di seluruh pelosok Indonesia Mereka sudah meluruskan 16.000 potensi Fentical Rescue Allah Allah Malam siap Oke langsung dudukannya nih Sama kabar Kang? Sehat Kang? Sehat ya Kita mulai dari mana ya? Perkenalan diri aja dulu deh Kang Kita sabar dulu ya Betul sabar dulu Selamat malam! Selamat malam! Kita langsung ke cerita aja kali ya Boleh! Jadi kalau kita mau langsung ada apa, pemutaran? Ada apa, pemutaran? Ada apa, pemutaran dulu Oke, siap Manggakan Masih bukan terkait pencapaian puncak Tapi bicara panjat tebing dan kehidupan manusia Oke Jadi ternyata panjat tebing ini 2000 Jadi vertikal itu ada di Indonesia tahun 2000 Sebelumnya kalau ada kecelakaan di tebing, ada di jurang yang bertugas itu pemanja tebing pemanja tebing, pendaki gunung pencinta alam akhirnya tahun 2000 di gagaslah kita membentuk satuan khusus vertical rescue diberi nama vertical rescue Indonesia dan kak Mama itu salah satu penggagasnya saya dapat beasiswa dari PT Timah untuk sekolah ke negara tetangga tahun 2006 sekolah pelatih di CCF di stunman motor bagian kecelakaan awalnya gimana itu bisa jadi stunman ya saya cerita, saya butuh motor terbang terus jatuh pas dilihat motornya lumayan yang adalah segera, segera gak? Alhamdulillah tapi jangan dipiru ya karena itu profesional ya? ya, itu kira-kira kecelakaan gitu kalau pemanja tebing tidak selalu ada masalah tidak ada dianggap kecelakaan tapi kita tetap perlu wapanya ya, itu akhirnya tim yang akan berangkat itu kita bekali aja jadi untuk menekan supaya kita gak berangkat ke sana kalau terjadi sesuatu mereka bisa mengatasi sendiri yang seperti ini ini ada seribu personen ya bekali aja semua jadi mereka bisa memanjat bisa bergerak evakuasi juga ya ya ini meringankan tugas kita juga sebelumnya makin banyak sebelumnya banyak keselakaan ketika menyeberang tidak bisa menyeberang karena jembatan di ketinggian 4.000 oke dan itu juga jadi aksesnya jadi lebih mudah untuk kebuncetnya gitu ya pak? ya dulu kalau menyeberang butuh waktu 30 menit 40 menit menyeberang di ketinggian karena hanya setengah menit setengah menit? wow ya kegiatan panjat tebing di Indonesia telah berkembang pesat hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya penggiat aktivitas memacu adrenalin ini aktivitas memanjat tebing merupakan aktivitas beresiko tinggi namun bila prosedur keselamatan pemanjatan dilakukan dengan benar serta disertai instruktur profesional aktivitas ini aman dilakukan oleh siapa saja kegiatan panjat tebing merupakan kegiatan di alam bebas yang memiliki resiko tinggi untuk itu safety prosedur harus selalu diperhatikan oleh karena resikonya yang tinggi sejak beberapa tahun lalu Teddy X Diana menggaga sekolah panjat tebing merah putih sekolah ini mengajarkan murid-muridnya tentang materi panjat tebing baik itu materi dasar pemanjatan safety prosedur serta vertical rescue dalam talk show kali ini Kang Teddy X Diana membahas tentang tim vertical rescue sebagaimana diketahui tim vertical rescue Indonesia merupakan sebuah tim yang memiliki kemampuan dalam evakuasi korban di medan vertikal kemampuan tim ini dalam evakuasi di medan vertikal telah terbukti dengan keberhasilannya dalam medan operasi penyelamatan beberapa musibah bencana alam maupun kecelakaan di tanah air untuk membentuk personil yang memiliki kemampuan khusus tim vertical rescue mengadakan beberapa pelatihan di seluruh Indonesia kemampuan dasar panjat tebing serta teknik memasang tali temali untuk memindahkan korban dari ketinggian maupun memasang peralatan pendukung penyeberangan adalah keahlian yang wajib dimiliki anggotanya dari nol banget saya baru ketemu instruksi ya ini jembatan ke 75 75 berus bertambah ya pak ya kan kita ada seribu itu ada kriteria sendiri kalau mau keluar jembatan itu di daerahnya di mana kalau kita expedisinya dapat surat dari sekelas curah atau pacamat ades juga kita langsung beratet ekspedisi kalau memang masyarakat yang membutuhkan jembatan kan gak bisa nunggu misalnya kalau kita survei anak-anak sekolah pada nyembrung kasungnya tapi kalau misalnya bulan tahun depan kita akan membangun jembatan ya kalau kita nunggu satu tahun berapa korban yang jatuh oke jadi ini laku yang gak datang fitanya kutanya kasus bahwa kematian ketinggian itu Indonesia menarik di posisi ketiga di dunia kira-kira sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk solusi-solusinya seperti apa saya tidak bisa membayangkan seberapa besar jumlah kematiannya sehingga begitu parahnya misalnya menempatkan Indonesia di posisi yang ketiga di dunia itu aja sekali saya ikut di pergian pengusaha tapi saya lihat bertumbang ternyata menungguan habis-habisnya lebih kerta sekarang dulu kita berupaya berjuang bagaimana pekerja supaya tidak jatuh di ketinggian orang naik ke administri supaya tidak jatuh orang naik ke antena supaya tidak jatuh adiknya dibuatlah satu kalau pekerja membuat satu perubahan kalau pekerja itu harus mengikuti pelatihan walaupun akhirnya pelatihan untuk pekerja ini masih dirasa menjal kalau tidak salah pelatihan untuk pekerja itu sekitar 3 juta sekitar 5 juta terlalu orang artinya ini kendala buat pekerja yang akan untuk pelatihan keselamatan untuk pekerja ini buat PR buat kita semua tapi kalau saya dan teman-teman yang namanya menekan risiko kecelakaan itu tidak harus melalui kesepakatan dengan negara artinya jika ada orang mau naik pohon kalau kita bantu menggunakan standar negara ataupun tidak itu salah satu bentuk menekan risiko kecelakaan oke lah teman-teman saya yang dulu berjuang oke dengan standar mereka tapi paling tidak teman-teman yang tidak punya politifikasi pakai standar kampung tidak apa-apa ada petangga mau turun ke sumur tidak pakai tali kita pinjani tali kalau pas itu standar negara standar kementerian itu bukan urusan saya itu satu menekan risiko kecelakaan di sini di sini di sini di sini hari jatuh dari unmanal jatuh dari betul itu itu yang tercatat di negara yang tidak tercatat yang tercatat kita jatuh ke sumur jatuh dari benteng jatuh lagi potong pohon itu tugas siapa negara itu di negara itu sampai sekarang sampai 30 tahun enggak 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 kiprah kang teddy dalam dunia panjat tebing tidak berhenti setelah menggagas tim vertical rescue beserta relawan-relawan yang tersebar di seluruh Indonesia beliau menggagas program seribu jembatan gantung untuk Indonesia program tersebut sejauh ini telah berhasil membangun 75 jembatan gantung di seluruh Indonesia awal mula gagasan untuk menelurkan program ini adalah melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan infrastruktur jembatan penghubung di berbagai wilayah Indonesia yang bisa jawab yang perhatikan dari pertama sampai akhir dikasih pertanyaan tidak boleh maka pertanyaannya bebas dimana tadi di di mana cung mantap mantap terima kasih terima kasih Hai betul 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 lelengkap banget ya kita juga kita juga juga kita juga kita ada brand import dan juga body pack dalam T2 ya